Hari ini kita belajar tentang Nabi Gila Nabi Gila Kita akan buka sebentar di kitab Judas Judasnya satu buku, ayat yang ke-11 Saya bacakan saja, Bapak Ibu dengarkan dengan baik-baik Salakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain Dan karena mereka oleh sebab upah dengerin Oleh karena sebab upah Upah selalu berbicara tentang uang Uang, upah Upah, uang Mencurburkan diri ke dalam kesesatan Biliam Dan mereka binasa karena kedurakaan seperti Korah Ini ada kain, ada Biliam, dan ada Korah Hari ini kita belajar tentang kesesatannya Biliam Orang yang terjerat Karena upah Di Wahyu fasal 2, ayat yang ke-14 Wahyu fasal 2, ayat yang ke-14 Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam Ajaran apa sih ajarannya Biliam itu? Ajaran Biliam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah Jadi Biliam ini ceritanya adalah Nabi yang dipakai Tuhan Sebenarnya di awalnya dia melayani Tuhan sungguh-sungguh Dengar suara Tuhan sungguh-sungguh Di awal-awal pelayanannya dia luar biasa sekali Di tengah pelayanannya dia mulai tergiul dengan upah Oleh uang untuk mengutukin bangsa Israel Tapi sampai Tuhan turun tangan lewat keledai Tuhan tegur dia tetap saja tidak berubah Kehidupan Biliam ini Dan Biliam ini nabi gila menurut saya Sampai Tuhan ngomong Orang yang melayani Tuhan Orang yang setia dengan Tuhan Orang yang ikut dengan Tuhan Tapi di tengah perjalanannya Dia akhirnya terpleset Banyak di antara orang Kristen Akhir jaman mengalami hal yang sama Kita lebih berani jelaskan Kalau orang Kristen itu harus setia sampai akhirnya Baru Tuhan akan dipermuliakan Baru Tuhan akan angkat Tuhan akan permuliakan Kesetiaan kita Kekristenan kita ini Kalau awal kita harus setia sampai akhir Kita harus benar-benar Sampai mencapai garis finish Jangan di awalnya ketika Mengalami kelahiran baru Orang dipenuhi roh kudus Orang di jama Tuhan awal-awalnya itu on fire Bergairah dengan Tuhan Tapi dengan berjalannya waktu Setelah ikut Tuhan Setelah orang bertobat kenal Tuhan Di jama Tuhan Mengalami kelahiran baru itu luar biasa Rasanya indah semua Tapi dengan berjalannya waktu Diizinkan proses Pembentukan Proses dengan pasangan hidup Dipentuk dengan pasangan hidup Terjadi Kesalahpahaman Ketidakcocokan Salah mengerti Segala macam Mungkin dengan masalah keuangannya Susah Cari uang susah Pekerjaan susah Bisnis Bapak Belur Sudah dicoba Bapak Belur Belum lagi dipersalahkan orang lain Dituduh Dicaci Di fitnah Dengan berjalannya waktu Memang akan diizinkan Hal seperti itu terjadi Untuk pemurnian hati kita Untuk memurnikan hati kita Semua pelayanan kita Semua kehidupan kita Dengan Tuhan itu Dengan berjalannya waktu Akan diuji Dites Dibawa ke dalam Pencobaan Tujuannya bukan Diserit jatuh dalam Supaya jatuh dalam dosa Bukan Tapi diuji hati kita ini Sebenarnya nempelnya kepada siapa Nempelnya kepada Tuhan Atau nempelnya kepada Sesuatu yang di luar Tuhan Tuhan Yesus sendiri pun juga Mengalami pengujian Iblis tidak lari Iblis sampai menunggu Waktu yang tepat Kita akan mengalami Proses-proses seperti ini Di tengah pelayanan Apalagi yang pelayanan Yang selama kita ingin ikut Tuhan sungguh-sungguh Kita berharap semuanya Berjalan baik-baik saja Dengan pasangan hidup kita Baik-baik saja Dengan orang lain baik-baik saja Bisnis juga baik-baik saja Kita berharapnya Seperti itu Tapi Kadang Pengharapan kita itu Tidak seindah Seperti yang kita bayangkan Kadang diizinkan Hal-hal yang gak enak Sama sekali Untuk Tuhan itu Untuk melihat Di dalam hati kita itu Isinya apa Coba bayangin Bileam ini Orang yang Nabi Tuhan Nabi Tuhan Dipakai Tuhan Luar biasa Tapi karena Dia pingin sesuatu Yang sifatnya Hal-hal yang 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 gak berharga Di mata Tuhan Sifatnya upah Pingin Upah itu kan macam-macam Tapi Bileam Dapatnya upah Uang Akhir kita hari ini Mungkin tidak perlu Tidak dapat upah Uang Tapi pingin dihormatin Pingin dihargain Pingin disanjung orang Pingin diakui orang Pingin terlihat Bahwa Mampu Bisa Memiliki pengaruh Dan lain-lain Dan ujungnya Banyak hal yang tidak Perkenan dihadapan Tuhan Coba bayangin Ini Nabi yang sudah Diperingatin Dengan keledai Tetap saja Nasihatnya Bileam itu Mengerikan Nasihatnya Bileam itu Mengerikan Coba Bapak Ibu baca Nanti di bilangan 31 ayat 16 Bukankah Perempuan-perempuan ini Atas nasihat Bileam Menjadi Sebab Orang Israel Berubah setia kepada Tuhan Dalam hal peor Sehingga Tulah Turun keantara Umat Tuhan Dibilangan Dijelaskan bahwa Bileam Beri nasihat Setelah ngutukin Bangsa Israel Tidak bisa Tidak kena Karena Bangsa Israel Dalam pilihan Ketika Orang itu Dibilih Tuhan Mantra Kutuk Tenang Tenung Sihir Tidak akan mempan Pada keturunan Israel Kalau kita hidupnya benar Dan hidup takut akan Tuhan Mau tenung Mau santet Mau hipnotis Tidak akan mempan Kepada kita Amen Kalau hidup kita benar Ada proteksi Tuhan Yang luar biasa Tuhan sendiri Yang memproteksi Menjagain Kita luar biasa Tetapi Kalau ada celah masuk Setan bisa masuk Setan itu bisa menghajar Orang Kristen Bisa nyentuh Sampai fisiknya Orang Kristen Kalau dia buka celah Celahnya apa? Dosa Dosa itu membuat Iblis Memiliki Kesempatan Untuk masuk Sah Dosa adalah Pijakan sahnya Setan Untuk menggagai Orang-orang Kristen Orang-orang percaya Orang-orang Kristen Tapi kalau kita ini Hidupnya benar Di hadapan Tuhan Memang kita tidak bisa kudus Kita diguduskan Kita proteksi hati kita Kita jagain hati kita Apalagi orang Kristen Yang sudah Kepahitan Dendam Benci itu Jadi mudah sekali Digagain setan Tapi kita jagain hati kita Dengan baik Perkataan kita Dengan baik Pikiran kita Dengan baik Setan akan Susah sekali Nyentuh kita Secara fisik Memang setan Tidak bisa sentuh kita Secara fisik Ada proteksi Tuhan Yang luar biasa sekali Ada proteksi Tuhan Luar biasa sekali Beberapa kali Ketika saya melayani Pelepasan Setan coba-coba Mau Ketika orang Kita layani pelepasan Orang itu manifestasi Mungkin Ibu-ibu Ada inci-inci Orangnya cantik Tapi ngomongnya itu Serem sekali ya Bisa suaranya itu Bisa Mengerikan Bisa Matanya juga Mengerikan sekali Dia coba Waktu itu dia coba Mau Sentuh saya Saya bilang Dalam nama Yesus Diam Dia diam Saya bilang Dengan otoritas Dari tempat mati Saya bisa Bisa pakai nama Yesus Memproteksi diri Saya sendiri Luar biasa sekali Artinya apa Kita orang Kristen Yang hidupnya benar di hadapan Tuhan Itu ada proteksi Tuhan Secara luar biasa Dijagain Tuhan Makanya ini Biliam coba Ngutukin orang Orang Israel Bangsa Israel Akhirnya gak bisa Gak bisa Tetapi ada satu Celah Yang Akhirnya Tuhan sendiri Hajar Orang Israel Dengan memberikan nasihat Supaya Perempuan-perempuan itu Perempuan-perempuan Orang-orang Ah Dengan orang-orang Israel Akhirnya Apa yang terjadi Tuhan Kirim tulah Untuk menghajar Orang Israel Ini kan Nabi Menurut saya Nabi gila Kenapa Harusnya Nabi itu Membimbing Orang Israel Untuk mencari Tuhan Mengenal Tuhan Mengikuti jalan-jalan Tuhan Itu Nabi yang benar Tapi Nabi ini berbeda Nabi ini Memberi nasihat Karena Demi uang Memberi nasihat Kepada Perempuan-perempuan Itu untuk Nidurin orang-orang Israel Dan ujungnya Dia Akhirnya Dikutuk Tuhan Kan mengerikan sekali Bayangin Apa yang terjadi Di bilangan 31 Ayat 16 Dan 17 Saya bacakan ya Bukankah perempuan-perempuan ini Atas nasihat Bilya Menjadi Sebabnya Orang Israel Berubah setia Terhadap Tuhan Dan hal peor Sehingga Itulah turun Keantara Umat Tuhan Maka sekarang Bunuhlah semua Laki-laki dan anak-anak mereka Semua peroran yang pernah Berstubuh dengan laki-laki Haruslah kamu bunuh Tapi semua orang muda Di antara peroran yang belum pernah Berstubuh dengan laki-laki Haruslah kamu biarkan hidup Bayangin Sangat mengerikan Akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan Ini apa yang terjadi Di akhir hidupnya Bilyam Kita akan Baca di bilangan 31 Ayat yang ke-8 Selain dari orang-orang yang mati Terbunuh itu Mereka pun membunuh Raja-raja Midian Raja-raja tadi dibunuh semua Yani Ewi Rehem Sur Dan Reba Kelima Raja Midian Juga Bilyam Bin Beor Dibunuh Mereka Dengan pedang Akhirnya Nabi ini Juga ikut dibunuh Bayangin Sangat mengerikan sekali Bayangin Orang yang cinta Tuhan Akhirnya memberikan nasihat Yang tidak benar di hadapan Tuhan Dan ujungnya dibunuh Tuhan Akhirnya kita itu Meski jaga hati kita itu Dengan baik Jangan Sampai Kita ini Di awal saja Cinta Tuhannya Hari ini saja Cinta Tuhan Kita harus didapatin Tuhan Sampai Garis akhir Kita itu Didapatin Melakukan Apa yang Berkenan Di hadapan Tuhan Makanya Kita mati Jelaskan kan Bukan orang yang Berseru Kepadaku Tuhan Tetapi orang yang Melakukan Kehendaku Sampai kapan Sampai Akhir Hidupnya Melakukan Kehendaku Baru Baru Tuhan Tuhan Dapatin Ini adalah Hamba yang Berkenan Melakukan Yang benci Yang Tidak Bisa Menghampuni Itu hal Dasar Kita harus Bebas Dari situ Kita harus Masuk Dalam level Yang lebih Dalam lagi Kita kenal Tuhan Kita harus Mengenalin Detak Cantung Tuhan Mengenalin Isi hati Tuhan Sampai kita Diubahkan Pelan-pelan Menjadi Serupa Segambar Tuhan Tuhan Tujuan Akhir Dari Kehidupan Kita hari Ini adalah Menjadi Serupa Segambar Dengan Kristus Akhirnya Kita Memerintah Bersama Kristus Menjadi Serupa Segambar Dengan Kristus Itu Tidak Menjadi Serupa Segambar Fisiknya Tapi Karakternya Kelakuannya Sifatnya Gaya Hidupnya Nilai-nilai Kehidupannya Itu Harus Serupa Segambar Dengan Kristus Bukan Kita Contoh Jenggotnya Yang Panjang Rambutnya Yang Panjang Terus Kita Pakai Jubah Bukan Seperti Itu Fisik Fisik Itu Tidak Mempengaruhi Yang Di Dalam Tapi Di Dalam Ketika Hati Ini Dirubah Tuhan Ini Akan Mempengaruhi Fisik Kita Kita Itu Harus Didapatin Orang Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Jangan Seperti Bele Amir Ini Baik-baik Kita Semua Perkataan Mulut Kita Yang Keluar Apa Setiap Hari Jangan Kita Mengeluarkan Kata-kata Kutuk Mengutuk Orang Lain Memaki Orang Lain Sumpah Serapa Itu Tidak Berkenan Di Kuasa Dan Otoritas Perkataan Seorang Raja Adalah Hukum Artinya Memilih Otoritas Kuasa Yang Keluar Dari Mulut Bagaimana Seseorang Ini Mau Dipakai Tuhan Luar Biasa Sedangkan Mulutnya Penuh Kutukan Setiap Wari Tidak Bisa Jangan Kita Tiru Kehidupan Pengajarannya Si Nabi Gila Ini Menurut Saya Nabi Yang Tidak Benar Di Adapan Tuhan Bayangin Nabi Diperjanjian Lama Itu Pesti Seorang Nabi Pesti Memiliki Karunia Karunia Yang Luar Biasa Sekali Kalau Nabi Tidak Bisa Bikin Mujijat Kalau Nabi Tidak Tanda Tanda Ajaib Menyertai Ini Bukan Nabi Nabi Palsu Yang Ada Kalau Nabi Pesti Ada Tanda Ajaib Menyertai Selalu Elia Melakukan Hal Yang Ajaib Elia Musa Membelah Laut Ada Hal Yang Menyertai Helia Musa Siapa lagi Samuel Samuel Kalau Berdoa Petir Menyambar Luar biasa Sekali Mengerikan Sekali Seorang Nabi Pesti Dipakai Tuhan Ada Manifestasi Kuasanya Luar biasa Kalau Nabi Tidak Ada Bukti Bukti Satupun Bikin Mujijat Dipastikan Itu Nabi Palsu Bayangin Ini Beliam Dicap Nabi Tuhan Tapi Di Tengah Perjalanan Mementingkan Upah Dan Ujungnya Dibunuh Tuhan Sendiri Jangan Sampai Kita Ini Fokus Hidup Kita Itu Pingin Upah Kalau Upah Upah Apa Coba Orang Kadang Kita Melakukan Sesuatu Karena Kita Pingin Dihargain Orang Kita Nolong Seseorang Karena Pingin Kita Merasa Perjasa Pingin Dihormatin Itu Tidak 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 Bisa Itu Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Jadi Kita Harus Benar-benar Jagain Hati Kita Dengan Baik Melakukan Segala Sesuatu Yang kita Lakukan Harus Dengan Tulus Hati Dengan Tulus Hati Kadang Memang Kita Sudah Melakukan Kebaikan Sudah Berusaha Tulus Dengan Orang Lain Tapi Kita Malah Diperlakukan Hal Buruk Sering Kali Saya Mengalami Hal Seperti Itu Saya Sering Kali Melakukan Hal Baik Tapi Ujung Malah Kita Saya Sendiri Diperlakuan Buruk Kita Tidak Usah Pusing Dengan Perlakuan Orang Lain Karena Nanti Apa Saya Udah Ngomong Berkali Apa Yang Kita Lakukan Secara Diam Diam Tuhan Suatu Hari Akan Broadcast Di Muka Umum Kebaikan Kita Yang Kita Lakukan Secara Tersembunyi Sembunyi Ujungnya Dengan Ketulusan Tuhan Pasti Berkati Tuhan Pasti Berkati Karena Kalau Kita Menabur Kebaikan Tuhan Pasti Berikan Tuaian Kebaikan Kebajikan Kemurahan Anugerah Kasih Karunia Jadi Jangan Kita Mencoba Melakukan Sesuatu Karena Ada Embel Embel Di Belakang Apalagi Kita Pelayanan Kalau Kita Pelayanan Pengen Di Hormati Orang Itu Sangat Mengerikan Sekali Bukan Pada Tempatnya Tapi Kalau Kita Melayani Tuhan Kita Harus Tulus Memang Karena Kita Mencintai Tuhan Kita Mengasih Tuhan Makanya Kita Melayani Tuhan Kalau Kita Apalagi Hamba Tuhan Jadi Hamba Tuhan Banyak Ya Memang Banyak Yang Tulus Juga Banyak Kalau Kita Melayani Tuhan Tujuhannya Untuk Cari Uang Ya Mendingan Bisnis Bisnis Memang Fokusnya Mencari Keuntungan Mencari Uang Tapi Kalau Jadi Hamba Tuhan Cari Uang Jadi Bisnis Semen Aja Dulu Jadi Bisnemen Punya Duit Baru Jadi Hamba Tuhan Itu pun Kalau Panggilan Karena Tidak Semua orang Dipanggil Menjadi Hamba Tuhan Tidak Semua orang Dipanggil Menjadi Pengkotbah Ngajar Sani Ngajar Malah Ngaco Semua Hidupnya Ngaco Semua Ngawur Semua Kita harus Tahu Panggilan Hidup Kita Dimana Dan Ujungnya Nanti kita Akan Dipakai Tuhan Diberkatin Bahkan Kita Menjadi Berkat Buat Orang Lain Kita Melakukan Segala Sesuatu Harus Dengan Ketulusan Kesucian Kekudusan Seperti Kita Lakukan Tuhan Karena Kalau Kita Melakukan Ini Tidak Tulus Tidak Suci Tidak Benar Kita Tidak Mendapatkan Apa-apa Di hadapan Tuhan Contohnya Kita Melakukan Untuk Dihormatin Orang Lain Ya Upahnya Dihormatin Orang Lain Di hadapan Tuhan Nul Besar Jaga Hati Jaga Sikap Jaga Ketulusan Ini Penting Bayangin Gara-gara Uang Ini Di Alkitab Tidak Hanya Bileam Saja Ada GHS GHS Itu Juga Mata Uang Mata Duitan Tapi Ujungnya Kemana GHS Kena Gustah Ditulak Tuhan Kalau Dia Setia Mengikuti Tuhannya Pelayanan Pasti Dia Dapat Urapan Doble Porsi Tapi Ujung Hidupnya GHS Sekarang Hari Ini Eh Jaman Dahulu Bukan Hari Ini GHS Sudah Meninggal Ditulis Di Alkitab Dia Kena Gustah Bayangin Sangat Mengerikan Banyak Contoh Di Alkitab Yang Motif Asiatinya Itu Seringkali Terjebak Dengan Sesuatu Yang Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Dan Akhirnya Berakhir Mengerikan Kita Meski Jagain Hati 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 Ini Yang Bisa Melihat Yang Bisa Mengerti Yang Taling Tawa Diri Kita Sendiri Orang Lain Tidak Ngerti Yang Di Dalam Hati Paulus 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 Jelaskan Ada Orang Yang Memberitakan Injil Dengan Berbagai Maksud Tapi Selama Injil Diberitakan No problem Sepenting Nama Tuhan Yesus Tapi Banyak Orang Pelayanan Contohnya Pelayanan Pelayanan Itu Banyak Motivasinya Pengen Dilihat Orang Pengen Terkenal Pengen Di 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 Duit Pengen Di Dapat Posisi Pengen Dapat Jabatan Macem Kalau Kita Mau Melayani Tuhan Melayani Tuhan Beda Melayani Tuhan Melayani Pekerjaan Tuhan Itu Dua Hal Yang Berbeda Melayani Tuhan Melayani Tuhan Dulu Baru Melayani Pekerjaan Tuhan Tapi Banyak Hari Ini Posisinya Dibalik Melayani Pekerjaan Tuhan Baru Melayani Tuhan Kalau Akhirnya Ya Bapak Belur Kehidupannya Tidak Berkemenangan Meliki Dampak Yang Pewaling Dasar Adalah Melayani Tuhan Dulu Melayani Tuhan Dampak Dari kita Melayani Tuhan Secara Pribadi Di kamar Doa Dampaknya Kita Bisa Melayani Pekerjaan Tuhan Dan Mengubahkan Orang Lain Ke arah Yesus Kristus Kalau kita Melayani Orang Bukan untuk Dibawa Pada diri Kita Sendiri Dibawa Kepada Yesus Kristus Ini Jagain Hati Kita Jagain Hati Ini Penting Sekali Jangan Sampai Kita Ini Ujungnya Kita Udah Bapak Belur Cinta Tuhan Puasa Doa Kereja Pelayanan Menabur Tapi Ujung-ujungnya Nanti Kita Ditolak Tuhan Yang Tidak Ada Gunanya Buat Apa Kita Harus Jagain Hati Kita Step By Step Jangan Sampai Kita Terjerbab Kita Belajar Ada Kehidupannya Biliam Bayangin Nabi Yang Memberi Nasihat Supaya Berjina Nasihatnya Bukan Untuk Orang Israel Nasihatnya Untuk Musuhnya Orang Israel Akhirnya Tuhan Sendi Campur Tangan Saya Udah Ngomong Berkali Dengerin Kutbah Saya Yang Sebelumnya Setan Itu Caranya Untuk Hajar Kita Bukan Dia Datang Nyentuh Kita Dia Nggak Bakalan Bisa Nyentuh Kita Tapi Kita Akan Dipenturkan Dengan Hukum-hukum Tuhan Sendiri Akhirnya Tuhan Yang Hajar Kita Jadi Kita Harus Jagain Ini Baik-baik Jangan Sampai Akhirnya Di Ujung Kehidupan Kita Ini Tidak Menyalahkan Sampai Garis Akhir Berapa Banyak Nanti Baca Selidikin Banyak Sekali Orang-orang Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Di Masa Tuh Sangat Mengerikan Sekali Imameli Simpson Gehasi Anania Safira Judas Masih Banyak Tokoh-tokoh Lain Di Alkitab Yang Ditulis Mereka Orang-orang Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Tapi Ujungnya Tidak Bisa Menyelesaikan Sampai Garis Akhir Kita Harus Didapati Menjadi Orang Yang Bisa Menyelesaikan Sampai Garis Akhir Amen God bless you God bless you